Terima kasih Mulai dari waktu ia kecil dibuang ke panti asuhan, menjadi penyanyi kabaret, bahkan sampai menjadi seorang wanita simpanan Nah bagaimanakah perjuangannya? Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya Berlatar pada tahun 1983, terlihat dua orang gadis kecil bernama Gabriel dan kakaknya yang bernama Adriel dalam perjalanan menuju sebuah panti asuhan Setelah sang ibu tercinta meninggal, sang ayah yang sudah tidak mampu lagi merawat keduanya Karena kondisi keuangan yang semakin merosot, dengan berat hati menitipkan kedua anaknya di sebuah panti asuhan Dengan harapan kedua anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik Sementara Gabriel yang belum mengerti apa-apa, ia sangat yakin kalau sang ayah akan kembali untuk menjemput mereka Hampir setiap hari ia menunggu kedatangan sang ayah, namun setelah 15 tahun berlalu, sang ayah tidak kunjung menjemput mereka Setelah remaja, keduanya memutuskan untuk meninggalkan panti asuhan dan pindah ke kota Maulin Berbekal kemampuan menjahit yang mereka dapat di panti asuhan, membuat mereka tidak begitu sulit mendapatkan pekerjaan Dan mereka diterima bekerja menjadi seorang penjahit di sebuah butik Untuk menambah penghasilan, di malam harinya, mereka juga menjadi penyanyi kabaret di suatu bar Dan disanalah, Gabriel mendapatkan nama Koko karena lagu yang sering ia nyanyikan Semenjak itulah, namanya pun berubah menjadi Koko Hingga pada satu hari, Gabriel berkenalan dengan seorang pria paruh bayah Yang bernama Balsan yang merupakan seorang bangsawan Awalnya, Gabriel tidak begitu tertarik dengan Balsan, meski sering didatangi dan mengajaknya berbincang Tapi lama-kelamaan, Gabriel mulai tertarik dengan sosok Balsan yang pintar serta memiliki wawasan yang luas Sehingga akhirnya, Gabriel menjalani pertemanan dengan Balsan Beberapa minggu kemudian, Gabriel berencana mengikuti audisi bernyanyi dengan sang kakak Dengan harapan, jika mereka bisa lolos, mereka bisa menjadi penyanyi terkenal dan pindah ke kota Paris Namun, sang kakak memutuskan untuk tidak ikut audisi Karena ia diajak oleh sang kekasih untuk pergi dengannya Dan pada akhirnya, walaupun sendirian, Gabriel tetap mengikuti audisi tersebut Namun, sayangnya mimpinya harus kandas karena ia dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Walaupun Balsan telah mencoba membantu untuk meloloskannya Gabriel mulai menyerah dengan keadaan dan kembali lagi ke pekerjaan lamanya yaitu menjahit Beberapa hari kemudian, Balsan mendatangi Gabriel di tempatnya bekerja untuk berpamitan Balsan akan pulang ke kampung halamannya yaitu di kota Paris Gabriel yang kini seorang diri, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan tinggal di kota Maulin Sementara sang kakak, kehidupannya sudah jauh lebih baik semenjak menjadi simpanan seorang bangsawan Gabriel berencana mengikuti jejak sang kakak dengan cara mendekati Balsan Dan akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Gabriel pun berangkat ke kota Paris Singkat cerita, Gabriel telah sampai di kediaman Balsan Agar Balsan tidak curiga dengan kedatangannya yang tiba-tiba Ia mengatakan kalau ia baru saja mengunjungi kediaman sang kakak yang tidak jauh dari sana Balsan yang tidak curiga dengan kedatangan Gabriel, ditambah lagi, ia juga menaruh hati pada gadis itu Balsan pun menyambutnya dengan baik, bahkan Balsan mempersilahkan Gabriel untuk tinggal sementara waktu di rumahnya Gabriel dengan senang hati menerima tawaran tersebut, karena memang tujuan utamanya adalah untuk mendekati Balsan Dengan ia tinggal di rumah Balsan, maka rencananya untuk mendekati Balsan akan semakin mudah Setelah beberapa hari tinggal di sana, ia semakin betah berada di rumah itu Apalagi ia mendapatkan fasilitas mewah selama berada di sana Tidak hanya itu, Gabriel yang sering melihat Balsan mengadakan jamun acara bersama teman-temannya Membuat ia semakin antusias untuk mendapatkan hati pria itu Singkat cerita, hubungan keduanya semakin dekat dan mereka sudah seperti sepasang kekasih Namun sayangnya, meski Gabriel telah berhasil menjerat hati Balsan Tetap saja ia tidak bisa memiliki Balsan seutuhnya Apalagi Balsan berbeda status sosial dengannya Dia hanya menjadi wanita simpanan Balsan Meski kerap sakit hati, lantaran ia tidak pernah diperkenalkan dengan teman-temannya Apalagi Balsan sangat dekat dan sering pergi dengan beberapa wanita sesama bangsawan Tapi walaupun begitu, ia merasa kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya Gabriel mencoba menyingkirkan perasaan sakit hati yang melanda dirinya Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Balsan pun mau memperkenalkan Gabriel para teman-teman bangsawannya Sehingga Gabriel mulai menjalani pertemanan dengan para kaum elit dan sosialita Meski Gabriel telah bergabung dengan para sosialita Ia tidak mau mengikuti gaya wanita itu Karena gaya tersebut bertentangan dengan gaya yang ia miliki Suatu hari Gabriel bertemu dan berkenalan dengan seorang bangsawan bernama Boy Yang merupakan rekan bisnisnya Balsan Boy yang memiliki perawakan tampan serta berkarismatik Pria itu bersikap manis berbanding terbalik dengan sikap Balsan Yang membuat Gabriel menaruh hati pada pria itu Hari demi hari terus berlalu, Gabriel yang merasa hidupnya terlalu dikekang oleh Balsan Terlebih lagi, pria itu sangat sering menyelingkuhinya Sehingga ia mulai jenuh tinggal di kediaman Balsan Ditambah lagi, Balsan selalu berpilaku semena-mena terhadapnya Sehingga ia tidak bisa lagi membendung emosinya dan memutuskan untuk pergi dari sana Gabriel kemudian mendatangi salah satu teman sosialitanya yang bernama Emily Dan bermaksud meminta pekerjaan pada wanita itu Emily tidak mau begitu saja memberikan pekerjaan kepada Gabriel Karena ia tidak mau jika Balsan marah kepadanya Ia meminta maaf kepada Gabriel karena tidak bisa membantunya Gabriel yang tidak ada pilihan lain selain kembali pulang ke kediaman Balsan Meski sebenarnya ia tidak suka kembali ke tempat itu Namun karena dirinya tidak memiliki tempat tinggal Mau tidak mau akhirnya dia pulang kembali ke kediaman Balsan Beberapa hari kemudian Balsan mengadakan acara pesta di kediamannya Di saat semua orang begitu antusias menikmati pesta Gabriel terlihat menyendiri dan menjauh dari keramaian Dikarenakan dia kesal lantaran Balsan bermestraan dengan wanita lain di hadapannya Di waktu yang sama di kesendiriannya Gabriel didatangi oleh Boy dan mengajaknya berbincang Gabriel yang masih terfikir dengan Balsan Ia tidak terlalu menanggapi Boy dan pergi meninggalkannya Tapi beberapa saat kemudian Gabriel yang merasa tidak enak hati dengan perlakuannya pada Boy Ia pun kembali mendatangi pria itu dan meminta maaf atas sikapnya Saat keduanya bersama Boy yang selama ini memiliki perasaan terhadap Gabriel Ia pun mengungkapkan perasaannya Dan Gabriel yang juga memiliki perasaan yang sama Lantas ia menerima ungkapan cinta yang diberikan pria itu Hingga mereka menghabiskan malam panjang bersama Keesokan harinya tanpa ragu Boy mendatangi Balsan Dan meminta izin untuk membawa Gabriel pergi bersamanya selama beberapa hari ke depan Balsan yang tidak terlalu peduli dengan Gabriel Terlebih lagi Ia tidak sungguh-sungguh mencintai wanita itu Tanpa keberatan sedikit pun Mempersilahkan Boy untuk membawanya pergi Setelah mendapatkan izin dari Balsan Keduanya pergi berlibur ke suatu pantai Di sana mereka banyak menghabiskan waktu bersama Mulai dari berpesta menikmati pemandangan pantai yang indah Layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara Keduanya terlihat begitu bahagia Saat menikmati momen kebersamaan mereka Dua hari kemudian mereka pun kembali pulang Terlihat Gabriel begitu senang Bisa menghabiskan waktu berdua dengan Boy Begitu juga dengan Boy Sehingga mereka berencana kembali untuk berpergian selanjutnya Tapi saat akan pulang Tiba-tiba Boy dihampiri oleh Balsan Balsan memperingati Boy untuk tidak mempermainkan perasaan Gabriel Ia meminta Boy untuk memberitahukan kepada Gabriel Kalau sebenarnya Boy telah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah Namun Boy tidak mau memberitahukan hal tersebut Terlebih ia tidak ingin Gabriel meninggalkannya Ia pun menolak berkata jujur kepada gadis itu Balsan yang sedikit cemburu dengan kepergian Gabriel dengan dekan kerjanya Apalagi ia tahu bahwa Boy sementara lagi akan menikah Agar Gabriel tidak kecewa di kemudian hari Lantas ia mencoba berbagai cara agar Gabriel perlahan melupakan Boy Namun sayangnya meski Balsan telah berusaha Tetap saja usahanya sia-siak Karena Gabriel sudah terlanjur nyatu cinta pada pria itu Beberapa hari kemudian Gabriel mengatakan Kalau ia dan Boy akan pergi ke Inggris Mendengar itu Balsan yang tidak ingin Gabriel merasakan penderitaan Jika ia tahu kebenaran status Boy yang sebentar lagi akan menikahi seorang putri bangsawan Dengan berat hati ia memberitahukan hal tersebut kepada Gabriel Awalnya Gabriel sempat sakit hati mengetahui hal tersebut Apalagi ia sudah berharap banyak kepada Boy Namun karena dia tidak ingin mengulang lagi kisah sang ibu Yang harus menderita karena cinta Sebab sang ayah tidak memperlakukannya dengan baik selama mereka bersama Setelah beberapa pertimbangan Gabriel pun memutuskan untuk pergi ke Paris Dan memulai kehidupan baru di sana Meski Balsan berusaha menghalanginya Ia tetap membulatkan tekadnya untuk pergi Apalagi rencananya itu didukung oleh Boy Yang akan meminjamkannya uang untuk membuka usaha Singkat cerita dengan kemahiran yang ia miliki Gabriel pun berhasil membuka usaha butik topi Di butik itu Ia menjual topi khusus yang dirancang sendiri Topi rancangannya berbeda dengan topi pada umumnya Yang membuat para wanita tertarik menggunakan topi rancangannya tersebut Sehingga tidak butuh waktu lama Topi buatannya mulai dikenal di kalangan bangsawan Sehingga membuat topinya sangat laris Gabriel yang awalnya tidak mau lagi menjalin hubungan dengan siapapun Namun karena Boy kerap mengunjunginya Akhirnya ia kembali menjalin hubungan dengan pria itu Meski ia hanya dijadikan seorang wanita simpanan Namun Gabriel tidak mempermasalahkannya Karena ia sudah terlanjur cinta Maka ia tak peduli dengan status tersebut Ditambah lagi Boy sangat mendukung usaha dan hobinya Hingga pada satu hari setelah Boy mengunjungi Gabriel Tiba-tiba Gabriel mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan Bahwasannya Boy mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya meninggal dunia Gabriel segera ketekapi bersama Balsan Ia hanya bisa menangisi kepergian sang kekasih untuk selamanya Beberapa bulan kemudian Gabriel masih belum bisa melupakan Boy Dan kenangan-kenangan indah bersamanya selalu hadir dalam pikirannya Namun hal itu tidak membuat Gabriel terpuruk Dia menjadikan kesedihan itu sebagai motivasinya untuk terus berkarya Waktu pun terus berlalu Gabriel semakin menekuni dunia model Ia bekerja dengan giat dan menciptakan berbagai model pakaian wanita Sehingga membuatnya menjadi pelopor dalam perubahan gaya pakaian wanita Perancis Selama 60 tahun kreasi Coco Channel Didefinisikan sebagai pakaian wanita modern Bahkan selebriti besar di era itu mengadopsi gayanya Dia adalah wanita pertama yang masuk ke dunia pria Wanita yang menentang tren yang tidak masuk akal Pengaruh para desainer laki-laki Meliputi bantalan pundak, penyangga payudara, rok berat dan jakir ketat Yang dianggap Gabriel tidak logis Dan Gabriel sendiri tidak pernah menikah Dia bekerja sampai kematiannya Yaitu bulan Januari tahun 1971 Satu hal yang saya suka dari sosok Gabriel adalah Dia berani tampil beda dari wanita lainnya Dan karena itulah Produk dia dikenal dan sampai menjadi pelopor Dalam perubahan gaya berpakaian wanita Perancis Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari film ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Jaga terus kesehatanmu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!